Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rifinaldo Channel Oke guys, di ketempatan video kali ini Aku ingin kupas tuntas ya Desain warung kopi minimalis sederhana ku ini ya Sederhana Jadi teman-teman, utamanya buat kalian yang ingin buka usaha warung kopi Di area desa ini penting sekali ya teman-teman Memikirkan sebelum nanti bertindak ya Jadi ketika kita tuh mau bangun warung kopi, kedai kopi Ini pasti kita harus menyesuaikan anggaran ya Anggaran kemudian kegunaan fungsi Nantinya biar tempat yang kita gunakan ini tidak mubazir ya Tidak tersiasiakan Dan ininya semuanya tuh berfungsi teman-teman Jadi ini seperti teman-teman lihat di belakang itu Ini memang bentuknya Semi apa ya, semi rumah ya teman-teman Jadi disana itu tempat apa itu Tempat duduk kalau kita lihat dari sini Kemudian disini untuk bar shopnya Nanti aku jelasin kenapa kok modelnya aku buat seperti ini Padahal bentuk kan banyak ya tematis yang hari ini Yang modern mungkin banyak sekali desain-desain kopi atau warung kopi yang ada ya teman-teman Tapi disini memang aku buat ini ya berbeda dengan yang lain Karena pada biasanya teman-teman warung kopi tuh yang nampak hanya ini Ini sengaja aku taruh samping biar terlihat berbeda dengan warung kopi yang ada Kayak gitu ya Oke kita langsung saja bahas satu persatu Untuk model bangunan warung kopi sederhana ini Simak terus videonya ya Tempatnya buat kalian yang ingin buka usaha Jadi teman-teman kalau kita lihat tampak dari samping kayak gini Nah itu ya Ini yang memanjang ini ada di depan Sementara di sisi kanan-kiri Ini kanan ya Ini kiri itu kanan Itu memang aku buat ukuran kurang lebih 4 meter Kalau nggak salah ya teman-teman totalnya itu Jadi disana itu batas ini ya Batas ini kemarin itu 3 meter Kalau ini ketambahan ini 1 meter jadi total itu 4 meter Nah ya Ini memang utamanya yang jelas Saya tuh anu teman-teman Melihat lokasi dulu ya Karena lokasi ini memang sangat sempit Ini juga di dalam pedesaan ya Di era pedesaan Semua kanan-kiri ini desa Ya rumah ya Yang jelas ini di desa ini rumah Jadi ini tempatnya ada di pertengahan pedesaan guys ya Jadi sangat privasi sekali Sangat Sangat apa ya Sangat Sangat privasi lah teman-teman Untuk lokasinya ini Dan ini juga sangat sempit Jadi total itu Kalau dari fondasinya itu kurang lebih Tujuh kalau nggak delapan Kemarin ya Kali Ini 4 meter Ya antara enam Antara enam dan tujuh itu Hanya ukuran segitu guys ya Kemudian kenapa aku buat kayak gini Ini juga dua fungsi ya teman-teman Ini dua fungsi karena selain ini Bisa aku gunakan untuk warung kopi Disini aku juga bisa Buat Apa ya Semacam kayak warung Kayak gitu ya Mungkin kalau aku jualan sembako Itu juga bisa Kemudian Senek-senek karena ini tempatnya Anak-anak kecil main Bermain Jadi ketika main disini itu pasti kelihatan sekali ya teman-teman Pasti menarik lah intinya Ini memang tidak di pinggir jalan ya teman-teman Jadi itu Namanya Selain Enaknya dibuat kayak gini Kita itu bisa double fungsi ya teman-teman Jadi ketika teman-teman itu kopiannya nggak laku Tapi Untuk Apa Warungnya Ini tetap berjalan Namanya ini banyak yang habis ya teman-teman Teman-teman seperti teman-teman lihat itu Banyak yang kosong Dan ini nggak sempat belanja Karena kemarin masih sibuk Ngurusi bisnis yang satunya guys Nah Ini kalau tampak dari samping ya Oh iya ini maaf untuk kursinya Perlu pembenahan Karena Agak rusak ya Jadi insya Allah Besok-besok aku ganti Untuk buat yang Baru kayak gitu Ini kalau Yang pertama ya teman-teman Kemudian Kemudian Enaknya disini Juga Untuk Santai-santainya itu Ini ya lumayan luas Nah Tapi teman-teman Ini yang jelas Lesean ya Lesean Jadi sebenarnya ini ada mejanya juga Mejanya aku Pinggirkan dulu Karena kemarin Masih Digunakan Untuk yang lain Kayak gitu guys Ini kalau kita Tampak dari sini Tampak dari Ruangan Teman-teman Enak Ya Jadi langsung Kita tuh bisa melihat Itu Melihat Menu-menunya disana Itu ada menu Kemudian SS-nya Yang aku jual juga Kelihatan Ini simple ya teman-teman Juga praktis Yang jelas ya Jadi itu ya Teman-teman Kenapa Alasan aku Membuat Ini Model kayak gini guys Ya Itu kalau Tampak dari depan Ya Dan lagi Kenapa Ini aku Menggunakan bambu ya Teman-teman Sebenarnya teman-teman Itu juga Bisa Menggunakan Kayak Apa itu S-base ya Yang biasanya Digunakan untuk Atap rumah Itu juga bisa Tapi Aku milih untuk Bambu Cuma Kayak gini ya Teman-teman Perbedaannya Pakai itu bisa Pakai yang dibuat Apa itu Atap rumah itu bisa Cuma Nilai estetiknya Itu kurang guys Ya Cuma enaknya simple Tapi ya lama-kelamaan Juga hancur Kayak gitu Seperti yang Aku gunakan di rumah Ini ya Nah Pakai ginian itu ya Pakai ginian itu Sebenarnya juga bisa Tapi Aku tuh Lebih milih Pakai bambu guys Kenapa Ya karena Biar itu tadi ya Biar kelihatan Seninnya itu ada Dan yang Ngopi disini ya Bisa menikmatilah Teman-teman Tapi kalau teman-teman Pakai S-base Kayak itu Di atap itu Itu yang jelas Kurang menarik lah Bagi aku ya Teman-teman Tapi itu Terserah teman-teman sekalian Kalau aku Mending gak gini Kalau bambu ini kan Kita juga bisa Nyicil ya Kita nyari-nyari Sendiri atau beli secara langsung Juga bisa Jadi kita bisa Buat Semenarik mungkin Gak gitu Itu aja Apa itu Yang disana itu Berbeda ya Cara aku masang Tugak berbeda Biar Itu tadi Tapi gak tau itu model apa Yang jelas Biar gak bosan Gitu aja Teman-teman Simple Nah disana ada Musik juga disana Bisa di Puter saat Kita menikmati Kopi disini guys Mantap Jadi Itu dulu ya Teman-teman Untuk Videoku kali ini Yang jelas Buat teman-teman Yang ingin Buka usaha Perlu Memikirkan dulu Untuk Tempatnya Lokasinya Dimana Kemudian Kalau sudah Menentukan tempat Atau lokasi Ya tinggal kita Bangun Desainnya Kayak gitu guys ya Ini gak harus sama dengan ini Yang jelas Teman-teman Harus mengetahui dulu Fungsi Kedepannya Untuk apa Karena Ini Dekat disah Gak di pinggir jalan Itu seperti teman-teman Dengar Itu sangat ramai disini Jadi Aku buat Dua Fungsi ya Selain kopi Tapi aku juga disini Bisa jualan Aneka snack Yang lain Gak gitu Oke Semoga bermanfaat Teman-teman Ini maksud Apa Tujuan Dari model Aku buat Kayak gini Semoga bermanfaat Jangan lupa Share videonya Bila bermanfaat Sampai jumpa Bye bye